Secara serentak, saat ini sudah mulai dilakukan vaksinasi COVID-19 secara massal tahap kedua di Indonesia. Antara masih kekurangan vaksin, pemerintah daerah diminta mendata dan mengusulkan prioritas vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini. Untuk itu saat ini di Kabupaten Berangin masih dilakukan pendataan untuk menerima vaksin COVID-19 tahap kedua. Menurut Bupati Berangin Al-Haris, tahap pertama diprioritaskan bagi tenaga medis dan kedua ini diprioritaskan untuk pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan banyak masyarakat. Untuk Kabupaten Berangin, jatah vaksin COVID-19 tahap kedua belum diketahui, yang jelas saat ini sudah diminta melakukan pendataan. Selain pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan banyak orang, rencana vaksinasi COVID-19 di Merangin juga diprioritaskan untuk guru, ASN, dan kelompok usia 18 hingga dengan 59 tahun. Meski demikian sudah ada yang disalurkan pemerintah provinsi, terutama untuk TNI dan Polori. Program kedua kita adalah memberikan vaksin kepada guru-guru, guru-guru pola sekolah yang kedua, baru yang lain saya kira. Saya sedang menghitung kebutuhan untuk berangin sekarang ini berapa jumlah ASN, kemudian jumlah satgas COVID-19 non-ASN, misalnya ada polisi, tentara, sebagainya. Kita hitung, kita laporkan. Luth Hidayat, Jabi TV